Wah gila kalo misalnya dibilang gagal lu sering banget sih Lu bisa jadi apapun dengan pendidikan apapun Kayak gitu sih, tergantung maunya sih, maunya kita gitu Ngapain jauh-jauh gua ngekritik diri gua sendiri aja gitu Jadi seolah-olah karya gua tuh jadi kayak Itulah gua yang ada di dalam karya gitu Individu gua yang gua tuangkan ke karya Eits tunggu dulu sebelum nonton video lengkapnya Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya Oke? Terima kasih selamat menonton Gua kenal temen-temen gua juga itu gak semuanya dari fakultas apa namanya universitas seni Jadi bener-bener sekarang cair banget ada yang dari hukum lah tiba-tiba Jadi ya karena emang gua mengenalnya temen-temen gua juga Karena mereka emang masuk hukum hanya untuk menyenangkan orang tuanya mereka Passion mereka tuh bukan disitu Pada akhirnya setelah mereka lulus Nih gua kasih ijasa, sekarang gua mau ngejar passion gue Kayak gitu, banyak kan kayak gitu sih temen-temen gue Oke, ya memang sometimes kadang-kadang jurusan itu ya apa ya Salah jurusan bukan berarti salah masa depan Bukan berarti, bukan berarti Sekarang udah kayak lo bisa jadi apapun dengan pendidikan apapun Bener, bener Kayak gitu sih Tergantung maunya sih, maunya kita gitu Setuju Dan kalau mau belajar pun sekarang ada banyak cara untuk bisa belajar Gila, gila, gila Sekarang kayak wow Kayak setiap minggu, setiap bulan tuh ada kayak workshop di Jakarta tuh banyak banget Jadi ya gimana kita aja sih, kemauan kita aja mau ke arah mana gitu Oke Seorang muklai pernah gagal gak sih? Wah gila kalo misalnya Dibilang gagal tuh sering banget sih, tapi titik balik gue gagal tuh justru malah 2014-15 waktu gue memulai komisen Justru malah dulu gue belum tau adanya MOU kayak gitu Gue dulu masih seniman banget lah gitu, gue belum bisa kayak masuk ke industri, gue belum tau caranya bikin invoice gitu-gitu lah Gue banyak banget ditipu sih disitu Kayak pada akhirnya gue bentuk tim, gue juga apa namanya Ada temen gue yang menyarankan untuk punya manager yaudah Pada akhirnya gue dari situ udah mulai kayak berhati-hati lah ada di dunia ini Karena serem banget sih di dunia seni tuh menurut gue adalah ketika lu masuk hutan tapi lu gak ada pintu keluar gitu Serem banget kayaknya Iya lu kayak Apa yang terjadi? Maksudnya, what's the worst things that can happen? Worst thing lu bisa kalo salah langkah bisa bener-bener jatuh banget Kayak misalnya ada seniman yang masuk galeri gitu Ya galeri itu kan menggoreng kan, menggoreng karya gitu Ketika salah menggoreng, yaudah hilang Nah gue komisen dan kolaborasi itu adalah cara jalan keluar gue Jadi ketika gue di hutan, gue bisa main PSP atau bisa main apa gitu ya Gue even fun aja gitu Selama gue terjun di hutan, gue ada di galeri juga Tapi gue masih bisa, gue masih bisa have fun lo Gue masih bisa lihat dunia luar gue gitu Dengan cara gue kolaborasi sama komisen itu Oke Jadi sistem gue justru malah, pertama gue mengambil komisen Justru malah kayak brand, misalnya ada aktifasi dimana, dimana, dimana gitu Berarti mereka request maunya seperti ini dong, tolong dibuatin gitu Itu sistem kompromi gue tuh disitu Tapi tetep dengan gambar gue, jadi kayak dia membuka tema aja gitu Nah dari situ fee-nya itu gue buat untuk karya gue di galeri Nah sebenernya kan kalau di galeri, publiknya hanya itu aja tuh Yang ngeliat ya kolektornya itu-itu aja, orang sendinya itu-itu aja Ya sedikit lah orang yang berbeda gitu dari setiap galeri ke galeri Nah gue harus kayak menyebarkan karya gue untuk diterima oleh massa gitu Itu dengan cara kolaborasi itu sendiri Nah dengan cara kolaborasi, jadi orang tau, wah ternyata si mukanya juga pameran juga loh disini-disini Jadi gue bisa datangin massa untuk si galerinya itu juga Jadi membuat market yang lebih fresh itu sih Oke, oke, betul-betul Maksudnya yang membuat orang lebih berkunjung dan ada traffic kesana Lebih kesitu, makanya gue sekarang juga gak tau nih Gue tadi balik lagi, gue sebagai subjek atau objek di galeri itu sendiri Apakah emang karya gue bagus dan diterima oleh massa seni rupa Atau malah si galeri malah ingin engagement atau insight dari gue doang Kayak gitu, gue sampai sekarang gue gak tau dan gue kayak life must go on aja Ya bodo amat gitu Yang penting ya kamu melakukan tugasnya kamu Maksudnya partnya masing-masing ya Maksudnya kalau dari galerinya mungkin di sini dia adalah bisnis partnya Bagian kamu ya bagian yang lainnya Gue aja kayak gak mau ikut campur soal mereka lah Yang penting gue disini do the writing aja Yang menurut gue writing Tapi itu memang ada kontrak, kontrak for, gak forever dong Gak, gak terlalu, jadi kontraknya masih bisa licin lah gitu Karena dulu emang, dulunya kayak si galeri ini bener-bener mengikat kan Ketika lo ada di galeri, lo gak boleh ikut sama yang lain Jadi kayak gak boleh kolaborasi atau gak boleh pameran di yang lain Kalau justru sekarang kayak lebih cair lah Kayak gue bisa berkolaborasi sama ini, ini, ini Justru malah itu sebenernya yang si galeri justru malah bisa dinaikin sama si senimannya Bukan justru galeri naikin senimannya, justru malah bisa sebaliknya gitu Wow ini bisa jadi sarana promosi gue nih si Muklay gitu Nah bisa jadi kayak gitu Jadi win-win lah Karena pertama kali saya tahu tentang Muklay pun juga dari hasil kolaborasi-kolaborasi itu kan Geliran, terakhir aku ngeliat kamu kolaborasi dengan Dem Dia begini sama sponsoromincerными, 一 plain mãe wear ke his turn Lumayan teh jaketnya danנים ya Terus intinya sama Arief Muhammad juga Iya 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 gak sih? Ada juga karena kolaborasi seperti itulah yang akhirnya mungkin bisa menjangkau beberapa pasar yang awalnya nggak pernah tahu tentang kamu Iya iya gitu sih Jadi kayak seniman tuh tidak seharusnya harus di studio terus Jadi kayak lo harus kayak mengenal dunia luar juga Dunia digital pun sebenernya harus gitu Karena gue ngeliatnya di seniman-seniman yang bener-bener stuck dengan galeri tuh Mereka justru malah gak mempergunakan sosial media dengan baik Kayak gitu Padahal di luar, di seniman-seniman luar gitu Seniman street art yang gue liat di luar Itu kan dia berkarya masih di jalan kan Jadi sekarang dulu kan emang street art dianggap tabu Gak bisa masuk ke galeri karena karyanya tuh udah kayak banyak menyebar di luas Di tembok-tembok Jadi kayak orang mau beli Ya ngapain gue beli karyal? Kan karya lo udah ada di tembok dan terkesan gak ekslusif Nah mulailah galeri mungkin mulai kehabisan seniman kali ya Gue gak tau mulai kehabisan seniman Seniman muda juga sekarang Mungkin banyak tapi mungkin yang bisa cair seperti ini agak sedikit gitu Karena maintenance dia kan agak sedikit banyak Karena dia harus berkarya dan dia harus memanage sosial media mereka Dan gue ngeliatnya justru malah dari seniman-seniman luar yang sebenarnya Wow gila sosial medianya justru malah dipergunakan dengan baik Nah dari situlah mungkin si galeri-galeri di Indonesia mulai kayak melirik seniman-seniman muda yang seperti itu mungkin Iya iya it's fresh thing sih sesuatu yang berbeda sesuatu yang fresh Iya gue kayak gak menawarkan sesuatu yang fresh di dalam karya mungkin ada sebelum-sebelumnya mungkin ada yang Ada yang lebih dulu dari gue mungkin kayak Edihara, Eko Nugroho gitu yang bener-bener kayak pop art Pop art yang ada di Indonesia itu sebenarnya udah dari dulu gitu dan Dan sekarang kayak fresh thingnya justru malah gue menawarkan audiens baru bagi mereka gitu Jadi mungkin yang lebih si apa namanya si culture nya bisa lebih bisa lebih main lagi gitu Bener-bener Iya memperlebar inilah pasaran Iya iya lebih situ sih Oke Biasanya dapet ide dari mana? Biasanya ketika kamu mulai menggambar itu kayak udah eh udah kepikiran terus langsung ambil kertas sketch atau Eko Maksudnya atau lagi di WC atau gimana Biasanya prosesnya tuh apa? Iya lagi di WC mana? Gak tau kan biasanya dapet inspirasi katanya di WC Sebenernya Gue emang dari sosial media semuanya Jadi gue emang kayak gue kan kerja dari pagi dari jam 10 sampai jam 9 lah gitu Jadi siang gue 10 pagi sampai 9 malam? Iya terus siang tuh gue biasanya tidur Oh Iya 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 udah kayak gitu terus jam 10 malam itu gue biasanya tidur kan jam sekitar jam 10 malam 12 jam jam 2 malam banget gitu Betul Setelah gue kerja justru malah gue suka ngeliat-ngeliat kayak baca-baca treat dan segala macem Nah justru malah gue emang inspirasinya ketika gue baca si sosial media atau gue baca artikel yang gue baca pada malam itu justru malah gue bisa jadiin karya Oh Nah kalo gambar sebenernya gue lebih kayak seniman kolase Jadi kayak gue nge-cut misalnya gue liat gambar di pinterest gitu Ngeliat gambar apa gitu Gue nge-cut terus gue tempel jadi sesuatu komposisi yang baru Oh Jadi kayak cut and paste gitu Jadi kayak seniman kolase lah gitu Motong-motong gambar dari koran Terus gue tempel karya gue gini 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 Seru ya Terus baru dari situ di langsung pake chat gitu Iya gue gambar ulang Lalu gambar ulang Oke that's nice That's nice Dan setiap hari satu at least ya Iya Pernah gak sih ada gambar yang awal lu bikin ah tapi ah gak jadi deh gak jadi Wah banyak banget Berarti di tengah jalan gitu Banyak banget Jadi kebiasaan gue setiap bulan itu gue harus selesai satu buku Jadi satu buku sketch gue Gue selesain gitu Sekarang udah kayak ah gila udah kayak 15 buku kali sketch-sketch hancur-hancur gue gitu Jadi kayak cuma tulisan Cuma tiba-tiba sketch gambar apa gak jelas gitu Nah tiba-tiba ya tadi setelah gue jam kerja tuh gue kadang-kadang suka remind gue liat-liat lagi Oke Wah ini masuk nih buat ini nih Wah ini masuk nih buat project gue yang ini Jadi kayak nge-recall gambar-gambar yang Yang jadi gue kayak Gue kayak pelajar gitu Gue kayak mahasiswa yang suka nyatet Iya Jadi walaupun kita gak belajar tapi kita inget Tapi kita inget Iya Wow gitu gue pernah gambar ini nih Di buku gue yang mana ya gitu Ya kayak gitu Tapi itu berarti gak dibuang ya Maksudnya gak misalnya gambar yang Walaupun mungkin akhirnya gak terlalu jadi Atau belum jadi cuma sketch aja Iya Tapi tetap tersimpan Karena suatu saat nanti tuh siapa tau bisa Iya Iya bener kayak gitu sih Wow Kayak orang nyatet aja gitu Kayak orang ya Apa namanya mahasiswa lagi pengen hujan Dia nyatet Ya udah akhirnya dia nge-recall aja gitu Iya Iya Berarti sebenernya dari pembicaraan ini Terlihat bahwa mukla ini termasuk seniman yang lumayan rapi loh Lumayan 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 Terstruktur juga maksudnya Iya Bukan yang kayak Ah suka-suka gitu Enggak Come back gitu Dibuang Enggak 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 Yang dia sebenernya jauh banget dari sana Memang Kita kan Sebagai generasi muda harus yang Generasi yang Ibaratnya Bisa mengkritik lah gitu Nah gue kayak Ngapain jauh-jauh Gue ngkritik diri gue sendiri aja gitu Jadi seolah-olah karya gue tuh jadi kayak Itulah gue yang ada di dalam karya gitu Individu gue yang gue tuangkan ke karya Laksana bumi tanpa hujan hidup tanpa tujuan Kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi